Para Rektor dan Dewan Delegasi yang terkasih, hari ini kita pertemuan bersama. Saya diminta oleh Romo Budi, Delegatus kita, untuk men-sharingkan pengalaman saya selama mendikuti kursus Rektor di Manila, Lubina. Selamat pagi semuanya, semoga semuanya bisa mendengarkan sharing ini. Memang saya tidak hadir, tapi ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting dan nanti presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Romo Paskalis dan Romo Prashto. Bagian ini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang tugas Rektor yang memang ketika kami kursus itu semakin jelas bahwa tugas sebagai Rektor itu sangat berat dan tidak mudah. Tapi itulah yang harus dijalankan, karena kita memang sudah dipilih untuk menjalankan tugas itu. Dengan gembira, dengan sukarela, untuk kebaikan kita semua dan untuk kebaikan komunitas. Peran yang pertama, Rektor itu harus menjadi Bapak di dalam komunitas. Kehadirannya menunjukkan sebagai seorang Bapak yang menghadirkan Romo Prashto bagi seluruh anggota komunitas. Ini tugas utama, sehingga semua anggota komunitas mengalami, dicintai, dikasih oleh kehadiran seorang Rektor yang memang secara resmi ditugaskan oleh Rektor Mayo untuk menjadi pemimpin di dalam komunitas. Tugas yang kedua, itu Rektor mengatur dalam kehidupan berkomunitas. Kehidupan komunitas akan berjalan kalau Rektornya bisa mengatur dengan baik. Ini berfungsi sangat baik kalau Rektor memang menjalankan tugasnya dengan baik. Dan memang harus diakui, tugas itu tidak mudah, tugas itu cukup berat, tapi harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan oleh Rektor tugas itu, maka komunitas akan menjadi kacau. Semua orang tidak bisa menjalani hidup dengan baik. Tugas Rektor itu menjadi seperti poros kalau itu dibandingkan dengan roda. Sebenarnya, poros itu diam, sepertinya tidak bergerak, tapi keadaannya diam ini membuat roda itu bisa berputar. Sedangkan kalau porosnya berpindah-pindah, maka roda itu akan menjadi kacau dan tentu tidak bisa berputar dengan baik. Memang kelihatannya diam, tampaknya diam saja poros itu, tapi ini menentukan gerakan semua yang lainnya. Dan sebetulnya memang diam, tapi beben semua putaran itu ada di dalam poros itu. Dan itulah tugas Rektor yang memang cukup berat, tidak mudah, tapi sekali lagi perlu dijalankan sebagai perutusan, sebagai orang yang dipercaya, yang ditugaskan untuk menjalankan hal itu. Rektor itu juga menjadi pelaksana utama, terlaksananya kehidupan komunitas. Baik buruknya komunitas dalam komunitas salesian, memang sangat tergantung dengan Rektor. Dan memang juga kerjasama Rektor dengan semua anggotanya juga sangat menentukan. Tidak bisa juga hanya Rektor yang melaksanakan, tapi semua anggota komunitas harus bisa bekerjasama bersama Rektor. Dan juga terutama pelaksanaan sistem preventif, sistem pendidikan yang kita laksanakan sebagai salesian, yang merupakan warisan Don Bosco. Sistem preventif ini ditandai dengan kehadiran dari para pendidik. Dan itu Don Bosco mengambil contoh dari Yesus sendiri yang mau menjadi Sang Emmanuel, menjadi Allah yang menyertai kita, yang selalu hadir bersama kita. Dari sanalah Don Bosco belajar sistem preventif itu untuk bisa dijalankan untuk pendidikan dalam keluarga salesian. Dan sistem preventif ini bukan hanya tugas para frater yang sedang top atau practical training, tapi menjadi tugas kita semua para salesian. Dan para Rektor, Rektor terutama, itu menjamin keberlangsungan terlaksananya sistem preventif ini. Masalah terpenting dalam kehidupan komunitas itu tentang berkomunikasi. Seorang Rektor itu harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan semua anggota komunitasnya. Dan dalam komunitas kita, di dalam warisan Don Bosco, ada saat yang memang harus dilakukan oleh semua anggota komunitas untuk berbicara yang dalam tradisi kita disebut rendi konto. Saat itulah adalah saat yang terpenting, terbaik, Rektor berkomunikasi dari hati ke hati dengan masing-masing anggota komunitas. Dan saat ini penting karena kemudian Rektor bisa mengerti tentang masalah-masalah yang dia sendiri tidak tahu dari anggota-anggota komunitasnya. Dan komunikasi ini menjadi sangat penting karena bisa membantu mengatasi berbagai masalah yang muncul di dalam komunitas. Masalah relasi satu sama lain di dalam kehidupan bersama. Dan ini memang Don Bosco mewariskannya kepada kita. Dan komunikasi juga selain itu juga harus bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tentang tugas-tugas, tentang kegiatan, tentang di mana Rektor hadir, itu semua anggota komunitas harus tahu. Jangan Rektor menghilang, lalu anggota komunitasnya tidak tahu dia berada di mana. Ini penting sekali untuk kehidupan bersama di dalam komunitas. Dan bila terjadi komunikasi yang sangat baik, maka masalah-masalah yang lain, banyak hal tidak akan terjadi di dalam kehidupan bersama, di dalam komunitas. Seorang Rektor perlu juga tahu bagaimana harus mendelegasikan tugas-tugasnya ketika dia tidak hadir. Supaya kehidupan komunitas tidak kacau tanpa kehadirannya. Karena semuanya sudah bisa berjalan dengan baik. Dan dalam mendelegasikan ini, Rektor memang harus tahu, harus bisa melihat siapa yang bisa melakukan tugas-tugas yang akan didelegasikan. Sehingga tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaan tugas itu juga dalam kehidupan komunitas. Hari ini menjadi contoh yang sangat baik bagaimana tugas itu didelegasikan. Tugas yang harusnya dijalankan Rektor bisa didelegasikan kepada anggota komunitasnya. Dalam tampilan ini bisa Anda lihat secara langsung. Akhirnya selamat menjalani pertemuan ini yang nanti akan dipresentasikan secara lebih detail oleh Rono Prastowo dan Rono Paskalis. Salah satu wujud pendelegasian tugas dari Rektor. Dalam pertemuan itu kami diberikan bahan-bahan yang tercantum dalam buku-buku ini. Kemudian akan ditunjukkan satu per satu tentang isi buku ini secara ringkas. Yang pertama buku ini yaitu tentang sistem preventive. Di sini diringkas tentang general chapter yang membahas tentang sistem preventive dalam general chapter 23. Kemudian ada tulisan Rektor Mayor dalam setrena tahun 2008. Dijelaskan semuanya secara singkat ringkas di dalam buku kecil. Yang kedua buku ini tentang The Family Spirit Semangat Kekluargaan. Itu kita mempunyai semangat salesian tertulis dalam konstitusi kita. Di mana di sana tulis semangat salesian atau salesian spirit. Dan terutama Don Bosco memang mau mengitamakan sistem kekeluargaan. Semangat kekeluargaan dalam kehidupan berkomunitas. Dan itulah memang yang menjadi ciri khas salesian. Tiga buku ini Don Bosco Edukator. Don Bosco bagaimanapun adalah seorang pendidik. Dan kita semua juga diberi tugas oleh Don Bosco untuk menjadi pendidik bagi kaum muda. Tapi sebelum mendidik kaum muda kita juga harus menjadi pendidik dalam komunitas kita. Dan Rektor harus menjamin tugas itu bahwa pendidikan, pembinaan selalu dilaksanakan di dalam komunitas-komunitas. Yang ketiga, ya keempat, ini buku Don Bosco Pastor. Yang buat Don Bosco adalah gembala yang baik. Itu meneladan Yesus yang adalah juga gembala bagi kita. Dan Don Bosco gembala bagi anak-anaknya. Rektor yang punya tugas itu juga menjadi gembala bagi komunitasnya. Berarti harus selalu memperhatikan komunitasnya seperti Don Bosco memperhatikan anak-anaknya. Yang kelima, Don Bosco sebagai pendiri tarekat kita. Di sini kita melihat bagaimana perjuangan Don Bosco yang sangat berat ketika memulai kongregasi kita. Yang mulai dari kecil sampai akhirnya menjadi besar. Dan perjuangan Don Bosco sangat berat. Sampai akhirnya pun Don Bosco pernah berkata, kalau tahu kesulitan yang begitu besar, saya tidak akan mau mendirikan kongregasi ini. Bismillah. Dalam buku ini ditulis tentang Salesian Identity. Identitas Salesian yang mulai kabur. Kemudian ada dua rektor mayor yang menulis di dalam buku ini tentang identitas Salesian. Yaitu Don E. G. Diolvigano dan Don Paswal Cappes. Dan yang terakhir dalam general chapter kita, kita diajak untuk kembali kepada Don Bosco yang adalah merupakan identitas kita. Karena dalam konstitusi dituliskan Don Bosco sebagai model kita seorang Salesian. Kalau mau menjadi Salesian yang baik, menjadi seperti Don Bosco. Dan buku ini tentang spiritualitas Salesian. Spiritual Direction. Don Bosco juga menjadi pemimpin rohani bagi anak-anaknya. Dan rektor juga mempunyai tugas itu di dalam hidup berkomunitas untuk menjamin kehidupan rohani semua anggotanya. Maka rektor harus bisa menjadi pembimbing rohani bagi semua anggota komunitasnya. Meskipun memang juga bisa ditawarkan ada beberapa yang bisa menjadi pembimbing rohani selain rektor. Dan itu dituliskan dalam buku ini. Buku ini diberi judul The Friendly Talk. Itu berbicara tentang rendi kontro. Sempatan di mana rektor berbicara kepada masing-masing anggota komunitasnya. Dan anggota komunitas berbicara kepada rektor. Kemudian ada juga selain Renly Talk dalam rendi kontro. Ada juga Parolina Nelorekio. Itu yang disampaikan satu persatu oleh Don Bosco kepada anak-anaknya. Tapi ini juga merupakan kesempatan bagi semua anggota komunitas. Atau anak-anak untuk berbicara kepada rektor. Dan ini tidak formal, tapi dalam persahabatan, persaudaraan, rektor berbicara dengan anggota-anggota komunitasnya. Dalam buku ini dijelaskan tentang tugas rektor menjadi pemimpin komunitas. Judulnya Service of Governance. Yang memang harus memberi perintah dengan otoritas. Dengan otoritasnya, tapi otoritas atau kekuasaan yang dimilikinya itu untuk melayani semua anggota komunitas. Jadi tugas pelayanan, bukan untuk menjadi penguasa di dalam komunitas. Dan dalam buku ini dijelaskan secara lengkap dalam tugas-tugasnya bagaimana seorang rektor harus menjalankan tugas itu. Nah, dalam buku ini dijelaskan tentang spirituality of the rektor. Ya, rektor harus mempunyai spiritualitas atau semangat yang bisa dipancarkan dari dirinya, kemudian bisa diayati di hidupinya, supaya itu bisa juga diberikan kepada semua anggota komunitasnya. Dan dia, spiritualitas rektor, itu memang harus menjalankan tugas-tugasnya di dalam komunitas. Bagaimana dia menjadi animator, menjiwai kehidupan di dalam komunitas, supaya komunitas bertumbuh bersama, berkembang bersama dalam kehidupan komunitas. Untuk menjadi saksi unggil, saksi pembawa kabar wira, pembawa kabar surat kita. Bagian ini tentang Salesianity Team, maksudnya tema-tema yang bisa diberikan dalam kompulensi, dalam rekoleksi, dalam retret, tema-tema yang bisa diberikan dalam kegiatan, dalam kehidupan bersama-sama untuk menjiwai komunitas kita. Ada tema-tema yang dituliskan dalam buku ini, sepanjang tahun untuk dijalankan, supaya kita memang mengerti kembali semangat Tim Dusko. Dijelaskan juga tentang tokoh-tokoh yang disebutkan di sini, untuk dijadikan contoh teladan para Salesian yang sudah menjadi Piatto, menjadi Santo, dan seterusnya. Yang terakhir, semua buku-buku kecil yang tadi dipresentasikan, sebetulnya semua sudah ada dalam buku ini. Manual Rektor, semua rektor pada waktu itu saat pertemuan sudah mendapatkan buku ini, maka bacalah, mengertilah, hayatilah, dan hidupilah dalam kehidupan sehari-hari, supaya rektor sungguh-sungguh bisa menjiwai hidup komunitas, dan kita akan mempunyai komunitas-komunitas yang baik, dan kalau komunitas-komunitas kita menjadi komunitas yang baik, yang bagus, maka delegasi kita, provinsi kita juga akan menjadi provinsi yang baik, bersama rektor-rektor di dalam komunitas.